Petugas keamanan rumah tahanan kelas 1A, Surakarta menemukan narkoba yang akan diselundupkan seorang ibu rumah tangga yang akan menjenguk suaminya di lapas. Narkoba itu disembunyikan di dalam sandal yang dipakai si pelaku. Perempuan berinisial ES ini hanya bisa menangis membayangkan ancaman hukuman yang akan diterimanya. Sambil bersimpuh, dia terus memohon kepada petugas rutan agar memberi ampun atas perbuatannya yang nekat menyelundupkan barang haram ke dalam penjara. ES adalah seorang ibu rumah tangga yang akan menjenguk suaminya di dalam rutan. Diketahui, sang suami merupakan residivis sekaligus tahanan kasus narkoba di rutan kelas 1A, Surakarta. Penyelundupan itu berhasil digagalkan karena pelaku menolak saat diminta untuk melepas alas kaki atau sandal yang dikenakannya. Padahal, sesuai aturan, semua yang masuk untuk mengunjungi tahanan wajib melepas alas kaki di luar. Petugas rutan yang merasa curiga lantas melakukan penggeledahan. Kami telah melakukan penggagalan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu. Untuk kejadian, hari ini tadi jam sekiranya jam 10.20 pada saat jam besukan. Kebetulan hari ini tadi jadwal besukan napi narkoba. Untuk hasil temuannya berupa satu paket sabu dan alat hisap ipet yang diselundupkan atau disembunyikan di sendal pada saat masuk menuju ke ruang besukan. Jadi terungkapnya memang di rutan Surakarta ini pada saat besukan sesuai SOP kita mewajibkan kepada seluruh pengunjung untuk mengganti sendal yang mereka bawa dari rumah dengan sendal yang sudah disediakan di rutan Surakarta. Kemudian pada saat petugas menginstrusikan supaya sendalnya diganti, ada semacam ketakutan atau penolakan. Sehingga dari situ kita curigai selanjutnya kita buka sendalnya yang pengunjung bawa tersebut. Ternyata memang ada barang berupa narkoba berjenis sabu dan alat hisap ipet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!